Halo sahabat Nova, kalau baju kena noda make up, ada cara yang bisa dilakukan loh, jangan panik Nah kamu bisa dapatkan informasinya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini dan ikuti seluruh sosial media yang Nova miliki Ketika kita make up, bisa jadi alat-alat atau bahan-bahan yang kita pakai, contohnya bedak, mascara, foundation, atau mungkin serpihan black tone itu jatuh ke pakaian kita Apalagi kalau pakaiannya mau dipakai langsung pergi, atau bahkan baju kesayangan kita yang kita takut noda yang gak bisa hilang Nah jangan tawar dari sahabat Nova, ternyata ada beberapa bahan yang ada di rumah yang bisa kita manfaatkan untuk menghilangkan noda bekas make up Yang pertama adalah menggunakan hairspray, nah siapa sangka kalau ternyata hairspray bisa kita manfaatkan untuk menghilangkan noda lipstick yang menempel pada pakaian kita Caranya sahabat Nova bisa memberikan atau menerapkan hairspray pada noda pakaian kita tersebut Kemudian biarkanlah sampai mengering, setelah mengering, sahabat Nova bisa lock dengan lap basah Tapi cara ini hanya akan bermanfaat jika hairspray yang kamu pakai ini mengandung alkohol Kalau tidak atau bebas alkohol ini gak bisa ya sahabat Nova Yang kedua adalah pakai es batu Nah sahabat Nova ternyata es batu atau bahan-bahan air dingin ini bisa kita gunakan untuk menghilangkan noda Salah satunya noda make up pada pakaian Karena es batu atau bahkan mungkin air dingin ini bisa bermanfaat untuk mengangkat noda Caranya gosokkan saja es batu dengan cukup kencang pada bagian pakaian yang terkena noda Nah setelah itu sahabat Nova bisa melihat hasilnya itu lebih mudah dibersihkan Dan diingatkan lagi sahabat Nova ingin menghilangkan noda jangan pakai air panas Karena itu justru akan membuat semakin sulit dibersihkan Yang ketiga sahabat Nova bisa menggunakan make up wipe Nah make up wipe atau tisu pembersih make up atau mungkin sahabat Nova bisa menuangkan nisselar water pada kapas Nah sahabat Nova kemudian bisa membersihkannya secara perlahan Atau bahkan mungkin kalau nodanya tidak terlalu kebal atau menempel Itu kamu bisa tap-tap saja pada bagian pakaian yang ada noda make upnya Nah cara ini bisa dilakukan jika memang make up tersebut belum mengering pada pakaian kita Jadi pastikan sesegena mungkin kalau sudah jatuh terkena noda langsung bersihkan dengan make up wipe Dan yang terakhir menggunakan green cukur Green cukur bisa kita manfaatkan untuk menghilangkan noda pada pakaian apalagi bekas make up Nah green cukur ini bisa kita manfaatkan dengan cara semprotkan saja green cukur pada bagian pakaian yang terkena noda Dan biarkan selama 10 menit Setelah itu setelah sahabat Nova sudah mendiamkan selama 10 menit Maka kamu bisa membersihkannya secara perlahan dengan menggunakan air dingin Ingat ya sahabat Nova sebaiknya menggunakan air dingin Karena jika menggunakan air panas justru akan membuat noda semakin sulit bersihkan Nah sahabat Nova itu dia beberapa channel yang bisa kamu lakukan Untuk membersihkan noda pada pakaian yang terkena bekas make up Kalau mungkin sahabat Nova punya tips dan channel lainnya kamu boleh bagikan di kolom komentar Dan jangan lupa like video ini dan ikuti seluruh sosial media yang nopamint